Halo teman-teman ATL Indonesia Perjumpaan kali ini Dalam Hematologi 2 Bahasan kita Tentang Limpovoisis dan Monovoisis Yaitu Pembentukan sel-sel limposid Dan pembentukan sel-sel monosid Dari setiap Seri selnya Nah ini Pembentukan limposid dan monosid Bersama saya Matlab di channel ATL Indonesia Sebagai media pembelajaran online Bagi ATLM Indonesia Baik yang sudah bekerja Maupun yang masih kuliah Terutama mahasiswa Mahasiswi Diploma 3, Diploma 4, S1 ATLM Atau juga siswa-siswi Yang ingin mengupgrade ilmunya Lebih dalam tentang Hematologi 2 Oke langsung saja Kita bahas mengenai Pertama adalah Limpovoisis Karena limposid duluan Nah limpovoisis Ini pada prinsipnya Ada 2 bagian Pertama limpoblast Prolimposid dan limposid Yang kedua Plasmoblast Proplasmoblast Proplasmoblast Proplasmosit maksudnya Dan plasmoblast Dan plasmoblast Mengapa ada 2? Karena satu adalah Untuk membentuk Limposid saja Yang satunya Membentuk Sel plasma Yang itu perubahan Dari Limposid Menjadi Plasma sel Yaitu sel limposid Yang menghasilkan Yang menghasilkan antibody Oke Nah kita lihat dulu Pertama Limpoblast Dalam sum-sum tulang Bagian pertama Kita lihat Tunjuk di warna Panah kuning Itu adalah Limpoblast Sel limposid Yang paling muda Di dalam Sumsum tulang Ukuran 12-18 Mikrometer Kecil ya Tidak terlalu besar Bentuk Bulat Kadang-kadang Oval Jadi tidak musti Bulat ya Kadang-kadang Oval Warna sitoplasma Biru Biasanya Gelap Cek sitoplasma Itu kan Biru itu Biru-biru Biru muda Yang gelap Granularitas Tidak ada Karena memang Limposit Tidak memiliki Granula Bentuk inti Bulat Ya memang Bulat Ya kan Tipe kromatin Homogen Berarti kromatinnya Ini halus Homogen Dia sama Di seluruh Bagian Intinya itu Semuanya sama Tidak ada yang Menggumpal Atau gelap Kalau gelap Atau menggumpal Itu kasar Berarti selnya Itu sudah tua Ya kemudian Rasio inti Sitoplasma Tinggi Ya karena Intinya Yang lebih Dominan Di sini Ketimbang Sitoplasma Nukleolus Terlihat Ada nukleolus Kan disitu Ukuran kecil Atau sedang Lebih terang Daripada Kromatin Satu sampai dua Itu maksudnya Ada nukleolus Di tengah-tengah Itu Anak inti Distribusi Dalam darah Tidak ada Memang Karena Fisiologinya Dia hanya Di dalam Sumsum tulang Atau di jaringan Apa namanya Yang mempengaruhinya Bukan di dalam darah Di dalam Sumsum tulang Kurang dari Satu persen Ini Pewarnaan MGG Pewarnaannya Seribu Kali Nah catatan Disini Yang ditunjuk Adalah Prekursor Limposid Dalam Limponodus Dari Sumsum tulang Ini dari Sumsum tulang Hampir semua Sel yang sedang Berkembang Adalah Dari Seri Limpopoisis Jadi rata-rata Disitu semuanya Adalah Limposid Hanya beberapa Saja Yang seri lain Seri Granulosid Nah itu Seri Netrophil Segmen Ada Dan seri Netrophil Segmen Iosinufil Tapi disitu Semuanya Dominan Adalah Limposid Kita pindah Di Limpoblast Bagian 2 Yang ada Dalam Sumsum tulang Ini dilihat Ditunjuk pada Penunjuk Kuning Catatan Sel yang ditunjuk Anak Fana Adalah Sel Precursor Dari Limposid Yang dipoto Dalam Limponodus Sumsum tulang Hampir Semuanya Merupakan Sel yang Sedang Berkembang Dan Termasuk Limpopoisis Nah ini Limpopoisis Nah sementara Yang bertulisan Nomor 1 Yang di bawah Itu adalah Myolocid Netrophil Sementara Yang di nomor 2 Paling atas Itu adalah Fromyolocid Yang ada di dalam Limponodus Sumsum tulang Nah kita pindah Ke Limposid Dalam Sumsum tulang Bagian 1 Nah ini kita bisa lihat Dari tunjuk Warna Kuning Ukuran 10 Sampai 15 Mikrometer Bentuknya Bulat Kadang-kadang Oval Warna Sitoplasma Biru Memang dia Biru Granularitas Tidak ada Ya memang dia Secara apa namanya Fisiologi Tidak milik granula Bentuk inti Bulat Atau agak Oval Tipe kromatin Homogen Fadat Nah kalau selnya Sudah tua Dia homogen Dan fadat Rasio inti Atau Dengan sitoplasma Tinggi Atau Sangat Tinggi Intinya Dominan Dibandingkan Sitoplasma Nukleolus Tidak Terlihat Kadang-kadang Hampir Tidak Terlihat Satu Nukleolus Kecil Nah ini Nukleolusnya Tidak ada Kadang-kadang Tapi kebetulan Yang disini Kebetulan Agak terlihat Ini Yang ada Bercak putih Di tengah Distribusi Darah 25 Sampai 40 Persen Bila ditemukan Dalam bentuk Matang Ini Limpositnya Yang belum Matang Mungkin ini Dikatakan Nanti Prolimposit Lalu Sum-sum Tulang Itu 5-20% Pewarnaan Ini MGG Perbesarannya 1000 Kali Catatan Anak Anak Panah Menunjuk Salah Satu Limposit Juga Ada Sel-sel Granulofoisis Yang membentukkan Granulosit Itu Di sebelah-sebelahnya Eritrofoisis Mudah Ada juga Kita bisa melihat Disitu Nomor Satu Limposit Ya kan Nomor Dua Normoblast Pignotic Ini Eritrosit Kan Nomor Nomor Tiga Nomor Polikromatik Nomor Empat Myoloblast Nomor Lima Promyolosit Nomor Miolosit Netrofil Tujuh Metamiolosit Netrofil Delapan Netropil Batang Itu Netropil Yang Sudah Lumayan Matur Tapi Belum Matur Sekali Netropil Batang Nanti Yang Paling Matur Dia Netropil Segmen Nah Limposit Dalam Sumpum Tulang Itu Bagian Dua Ini Kita Tunjuk Lihat Tunjuk Nomor Satu Ditunjuk Kita Lihat Catatannya Limposit Yang Ditunjuk Adalah Satu Dari Tiga Limposit Karena Disini Sesuai Nomor Nomor Satu Itu Adalah Limposit Nomor Dua Promyolosit Nomor Tiga Monosit Nomor Empat Normoblast Polychromatik Nomor Lima Nomor Pygnotik Nomor 6 Plasmosit 7 Metamiolosit Netrofil 8 Myolosit Netrofil Nah Disini Yang Paling Penting Adalah Tadi Kita Identifikasi Limposit Dalam Sumsum Tulang Bagian 2 Nah Sementara Kita Pindah Ke Limposit Dalam Darah Tepi Bagian 1 Artinya Ini Dalam Darah Perifer Nah Ukuran 10 Sampai 15 Mikroliter Ini adalah Limposit Yang Sudah Matang Bentuk Bulat Kadang Kadang Oval Warna Sitoplasma Biru Nah Itu Kita Bisa Melihat Warna Sitoplasma Memang Biru Walaupun Ada Sedikit Biru Biru Keungguan Granularitas Itu Tidak Ada Memang Tidak Ada Bentuk Inti Bulat Atau Agak Oval Tinggal Teman Melihat Langsung Intinya Tipe Kromatin Homogen Padat Jadi Dia Homogen Dan Padat Berarti Dia Mengalami Kromatin Yang Kasar Rasio Inti Sitoplasma Tinggi Atau Sangat Tinggi Karena Dominasi Inti Yang Lebih Dibandingkan Sitoplasma Artinya Intinya Penuh Kemudian Nukleolus Tidak Terlihat Kadang-kadang Hampir Tidak Terlihat Satu Nukleolus Kecil Jadi Memang Dia Dapat Dikatakan Tidak Memiliki Nukleolus Distribusi Darah 25 Sampai 40% Sumsum Tulang 5 Sampai 20% Pewarnaannya NGG Ini Perbesarannya Itu Seribu Kali Nah Disini Ada Catatan Limposit Kecil Dalam Darah Juga Ada Satu Skistosit Nah Ini Limposit Ada Skistosit Itu Kita Bisa Melihat Sel Yang Eritrosit Cuma Separo Separo Seperti Apa Namanya Setengah Lingkaran Tapi Seperti Gunung Nah Itu Sistosit Oke Lanjut Kita Masuk Ke Limposit Dalam Darah Tepi Bagian 2 Penjelasannya Seperti Ini Tinggal Kita Melihat Morfologi Limposit Yang Berwarna Ungu Dan Biru Kombinasi Ungu Kebiruan Catatan Disini Limposit Kecil Dalam Darah Selain Itu Ada Trombosit Normal Dan Eritrosit Ini adalah Suatu Fisiologi Sel-sel Dalam Darah Tepi Walaupun Ada Kelainan Dari Eritrosit Ada Yang Seperti Mulut Stoma Ada Yang Renasi Ada Juga Yang Bentuk-bentuk Lain Ada Yang Hifokrom Itu Sebagian Kita Warna Ungu Granul Kita Lanjut Lagi Teman Teman Ini Limposit Dalam Darah Tepi Lagi Catatannya Seperti Ini Jadi Mirip-mirip Seperti Monosid Tapi Tidak Monosid Ini Limposit Limposit Reaktif Yang Terlihat Selama Infeksi Khususnya Infeksi Pirus Namun Bisa Juga Dijumpai Dalam Darah Normal Terlihat Beberapa Stomato Coba Teman Teman Seperti Mulut Stomato Sel Stomato Coba Lihat Sel Hidrosid Yang Seperti Mulut Teman Teman Bisa Melihat Disini Limposit Reaktif Ini Dapat Dikatakan Karena Memiliki Granula Yang Ke Biruan Limposit Plasma Biru Ini Dia Reaktif Ini Seperti Ini Gambarnya Kalau Terlihat Beberapa Stomato Cid Ini Ada Eritrosid Yang Bermulut Seperti Mulut Itu Stoma Yang Di Tengahnya Ada Memanjang Putih Oke Masuk lagi Kita Limposit Granular Besar Nah Ini Teman Teman Bisa Melihat Ukuran 15 Sampai 25 Mikrometer Bentuk Tidak Teratur Warna Sitoplasma Biru Granularitas Sedikit Granula Azurofilik Tebal Coba Cek Teman-teman Disitu Ada Granula Yang Bintik Yang Granulanya Azurofil Azur Kan Warnanya Biru Biru Laut Atau Biru Langit Bentuk Inti Opal Tidak Teratur Tipe Kromatin Halus Homogen Rasio Inti Sitoplasma Sedang Atau Rendah Karena Disitu Sitoplasmanya Lumayan Besar Nukleolus Tidak Kelihatan Distribusi Darah Kurang Dari 10% Pewarnaannya MGG Dan Perbesaran Seribu Kali Catatan Limposid Granula Besar Dengan Butir Azurofil Kasar Itu ada Butir Butir Granula Azurofil Dan Sitoplasma Jernih Sitoplasmanya Jernih Kadang-kadang Terlihat Stomatosis Nah Itu ada Stomatosis Di sebelah Belahnya Sel eritrosis Stomatosis Kita Pindah Lagi Ke Limposid Granular Besar Bagian 2 Ini ada Granulanya Ini Yang Di dalam Sitoplasmanya Ada Warnanya Biru Biru Keunguan Catatan Limposid Granular Dengan Granula Azurofil Kasar Juga Ada Anisofoikilocytosis Eritrosid Dengan Beberapa Kantosid Dan Skistosid Prombosid Normal Ini Maksudnya Seperti Ini Kita Melihat Limposid Ini Selnya Bentuknya Tidak Teratur Tidak Membulat Tapi Agak-agak Bulat Lonjong Seperti Bulan Sabit Seperti Biji Berlekuk Ini Mirip-mirip Monosid Tapi Bukan Monosid Ukurannya Kecil Karena Monosid Ukurannya Besar Granula Azurofilic Granula Yang Menyerap Warna Azur Azur Itu Warnanya Biru Laut Mengenai Anisofoikilocytosis Anisofoikilocytosis Ukurannya Bervariasi Eritrosid Poikilocytosis Bentuknya Yang Bervariasi Dari Eritrosid Ada Akantosit Teman-teman Bisa Mereli Akantosit Kemudian Asistosit Nah Disitu Oke Kita Pindah Lagi Lanjut Ke Sel Plasma Dalam Sumsum Tulang Bagian Satu Ini adalah Sel Plasma Perubahan Dari Limposid Menjadi Plasmosid Nah Ini Ukuran 15 Sampai 20 Mikrometer Bentuknya Oval Mal Kita Bisa Melihat Intinya Kayaknya Mengecil Warna Sitoplasma Biru Tua Kita Bisa Melihat Warna Sitoplasma Biru Tua Jadi Yang Ditunjuk Yang mana Yang Sebelahnya Di atas Sebelahnya Itu Kalau Saya Yang Di Sebelah Itu Kemudian Dengan Halo Dekat Inti Besar Kadang Kadang Ada Satu Vaku Ola Halo Itu Ada Jona 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 Yang Seperti Bening Itu Seperti Saya Ditunjuk Kadang Ada Vaku Ola Vaku Ola Itu Yang Warna Putih Itu Ya Gelembung Warna Putih Itu Yang Ditunjuk Warna Kuning Granularitas Tidak Ada Bentuk Inti Bulat Tipe Chromatin Padat Berarti Padat Ini Meng 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 Rasio Inti Sidoplasma Rendah Nukleolus Tidak Kelihatan Distribusi Darah Tidak Ada Sumsum Tulang Kurang Dari 3% Dari Total Seluruh Sumsum Tulang Pewaraan MGG Pembesarannya Itu Seribu Kali Nah Ini Catatan Anak Panah Menunjuk Satu Sel Plasma Selain Itu Kebanyakan Sel Termasuk Granulo Voisis Yang Nomor Satu Itu Iosinufil Nomor Dua Myolosid Netrofil Tiga Promyosid Empat Metamyolosid Netrofil Lima Myoloblast Enam Normoblast Polikromatik Kita Pindah Ke Sel Plasma Dalam Darah Dalam Sumsum Tulang Bagian Dua Jadi Disini Dia Dalam Susum Tulang Bagian Dua Disitu Bilihat Ditujuk Pada Panah Kuning Ini Catatan Anak Panah Menunjuk Satu Sel Plasma Plasmosid Selain Itu Kebanyakan Sel Termasuk Granulo Voisis Kita Bilihat Nomor Satu Myolosid Netrofil Nomor Dua Metamyolosid Netrofil Nomor Tiga Netrofil Batang Nomor Empat Limposid Nomor Lima Fromyolosid Nomor Nafro Eritroblast Nomor Tujuh Iosinofil Kita Pindah Lagi Ke Limpoplasmosid Limposid Yang Seperti Plasma Plasma Sel Terlihat Disini Morfologinya Situplasmanya Biru Banget Ya Kan Ukuran 10 Sampai 20 Mikrometer Bentuknya Oval Kita Lihat Situ Bentuknya Oval Kan Warna Situplasma Biru Tua Coba Cek Itu Warna Situplasmanya Biru Tua Lihat Situ Warnanya Biru Bentuk Inti Granularitas Tidak Ada Bentuk Inti Oval Atau Tidak Teratur Tipe Kormatin Berkelompok Rasio Inti Sitoplasma Sedang Atau Rendah Nukleolus Tidak Terlihat Atau Hampir Tidak Terlihat Atau Satu Distribusi Darah Kurang Dari 2% Pewarna NGG Perbesarannya Seribu Kali Kita Bisa Melihat Catatannya Apa Limpoplasmosid Sering Memiliki Bentuk Nukleus Tidak Teratur Dengan Kromatin Gelap Dan Basofilik Kuat Coba Cek Disitu Dia Birunya Biru Tua Basofilik Kuat Kemudian Disilah-salahnya Banyak Trombosid Normal Trombosid Yang Bercak Bercak Itu Kita Pindah Lagi Ke Limpoplasmosid Bagian 2 Ini Perwujudnya Si Limposid Yang Warna Situ Plasmanya Biru Sekali Catatan Limpoplasmosid Adalah Limposid Sel B Yang Teraktifasi Morpologi Sel adalah Peralihan Antara Limposid Dan Sel Plasma Polom Sitoplasma Bertambah Halo Dekat Inti Mulai Tampak Nah Di Dekat Inti Itu Ada Jona Jernih Halo Ya Pewarnaan Sitoplasma Basofilik Kuat Sitoplasma Menyerap Jad Warna Biru Sehingga Sitoplasmanya Berwarna Biru Namun Kromatin Belum Khas Untuk Sel Plasma Jadi Adalah Peralihan Tadi Katanya Teraktifasi Dari Imposid Yang Teraktifasi Karena Dia Akan Membentuk Nanti Sel Plasmosid Yang Menghasilkan Antibodi Kita Pindah Lagi Sel Plasma Dalam Darah Tepi Nah Ini Ternyata Ada Kita Melihat Disitu Ada Bagian Beningnya Sebelah Inti Halonya Terlihat Jelas Sel Plasma Dalam Darah Dengan Halo Dekat Inti Bagian Yang Jona Jernih Yang Menandai Maturasi Sel Jadi Selnya Ini Memang Sel Plasma Yang Matur Atau Plasmosid Juga Terdapat Metamiolosid Nah Di sebelahnya Itu Metamiolosid Introphil Yang Di bawah Itu Yang Arah Jam 8 Kemudian Eritrosid Ini Menggumpal Jadi Sukar Dinilai Jadi Mengalami Apa Namanya Berdekat Seperti Rulopormesan Itu Mirip Tapi Bukan Rulopormesan Kita Pindah Ke Sel Plasma Dalam Darah Tepi Bagian 2 Wah Ini Lebih Gelap Lagi Teman Teman Ya Kan Kita Cek Lihat Sel Yang Di Tengah Itu Di Di Atasnya Ada Netropil Ada Netropil Nah Itu Catatan Sel Plasma Dalam Darah Tanpa Halo Dekat Inti Jadi Dekat Intinya Halonya Tidak Kelihatan Walaupun Ada Sedikit Tapi Tidak Kelihatan Itu Jadi Tidak Yang Apa Namanya Tanpa Halo Dekat Inti Yang Jelas Ada Pembentukan Rulop Ini Pembentukan Rulop Formation Pada Eritrosid Eritrosid Membentuk Tumpukan Seperti Mata Uang Logam Ini Eritrosid Yang Selain Sebelahnya Itu Netrophil Batang Yang Mendekati Netrophil Segmen Kita Pindah Dari Lymphopoesis Pindah Ke Monopoesis Pembentukan Sel-sel Monosid Yang Mana Tiga Seri Yaitu Mulai Dari Monoblast Promonosit Hingga Membentuk Monosid Mata Kita Mulai Dari Monoblast Dalam Sumsum Tulang Bagian Satu Nah Ini Gambarnya Tunjuk Warna Kuning Kirias Monosid Ini Kan Ada Bercak Putih Ini Pada Intinya Ukuran 15 Sampai 25 Mikrometer Bentuk Oval Kadang-kadang Bulat Kita Bisa Melihat Langsung Digambar Bentuknya Kadang-kadang Dia Bentuk Oval Kadang-kadang Bulat Warna Sitoplasma Biru Biasanya Muda Jadi Birunya Biru Muda Azur Menyerap Warna Azur Nanti Azur Metilin Atau Biru Azur Lalu Granularitas Tanpa Granul Atau Sedikit Granul Halus Azurofilic Karena Dia Menyukai Warna Biru Muda Azurofilic Bentuk Inti Oval Bulat Kadang-kadang Tidak Teratur Tipe 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 Kromatin Kromatin Kasar Atau Berkelompok Mengumpal Kalau berkelompok Itu kan Inti Rasio inti Sitoplasma Tinggi Karena Dominan Intinya Nukleolus Tampak Ukuran Sedang Atau Besar Lebih Terang Dari Kromatin Satu Sampai Tiga Cek Di teman-teman Pada gambar Itu ada Nukleolus Ada Anak Intinya Distribusi Dara Tidak Ada Sumsum Tulang Kurang Dari Satu Persen Pewarnaannya Pewarnaan MGG Dan Perbesarannya Seribu Kali Nah Lalu Nah Kita Melihat Di gambar Situ Satu Nomor Satu Itulah Myeloblast Nomor Dua Pro Myelocid Nomor Tiga Myelocid Netrophil Nomor Empat Pro Eritroblast Nomor Lima Normoblast Poiknotik Nomor Enam Normoblast Polikromatik Nomor Tujuh Netrophil Batang Jadi Sesuai nomor-nomor Itu adalah Seri-seri lain Yang ditunjuk Warna kuning Itu adalah Monoblast Kita pindah Masuk ke Monoblast Dalam Sumsum Tulang Bagian Dua Ini Penjelasannya Keterangan Satu Plasmosid Dua Plasmosid Dengan Dua Inti Sel Tiga Metamilosid Netrophil Empat Normoblast Pasofilik Ini menunjukkan Yang lain-lain Sesuai dengan Angka Warna kuning Yang ditunjuk Jarum itu adalah Monoblast Dalam Sumsum Tulang Sesuai dengan Ciri-ciri Morfologi Yang disebutkan Sebelumnya Kita pindah Ke Promonosit Bagian Satu Ukuran Ukuran Terimuk Ini teman-teman Granul Ada Memang Ajurofil Di ujung Dari Panah Kuning Bentuk Inti Tidak Biasanya Tidak Teratur Memang Tidak teratur Bentuk Intinya Tipe Kromatin Kromatin Kasar Karena Dia mulai Matur Atau Berkelompok Rasio Inti Sitoplasma Sedang Jadi Sedang Itu Maksudnya Untuk Antara Luas Sitoplasma Dengan Inti Itu Hampir Sama Itu Sedang Nukleolus Hampir Tampak Ukuran Sedang Atau Besar Lebih Terang Dari Kromatin Satu Sampai Tiga Distribusi Darah Tidak Ada Sumsum Tulang Itu Keberadaannya Kurang Dari Satu Persen Dari Total Sel Sumsum Tulang Pewarnaan MGG Perbesarannya Seribu Kali Nah Berdasarkan Disini Kita Melihat Sel Sel Yang Lain Yang Nomor Satu Itu Myeloblast Nomor Dua Limposid Nomor Tiga Froeritroblast Nomor 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 Promenosid Satu Lalu Kita Masuk Ke Promenosid Dua Kita Lihat Keterangannya Dan Lihat Ditunjuk Panah Warna Kuning Promenosid Dalam Sumsum Tulang Ini adalah Kondisinya Seperti ini Juga Banyak Sel Sel Muda Granulopoisis Dan Airitroblast Ini sel-sel yang lain Banyak Satu Kita bisa Nomor Satu Promenosid Nomor Dua Miolosid Netrofil Nomor Tiga Metamiolosid Netrofil Nomor Empat Netrofil Batang Nomor Lima Yosinufil Nomor Limposid Tujuh Normoblast Pignotik Delapan Normoblast Polikromatik Ini Kita bisa Melihat Di Promenosid Bagian Dua Kita Pindah Lagi Dari sel Promenosid Menjadi Sel Yang Lebih Matang Yaitu Monosid Monosid Tapi Dalam Sumsum Tulang Bagian Satu Lihat Teman-teman Ditunjuk Panah Warna Kuning Di Ujungnya Ukuran 15-25 Mikrometer Bentuk Bulat Oval Atau Tidak Teratur Warna Sitoplasma Abu-abu Biru Cek Teman-teman Warna Sitoplasma Biru Tapi Birunya Biru Abu-abu Biru Biru Yang Buru Muda Granularitas Tidak Ada Atau Sedikit Granula Alzurofilic Halus Cek Disitu Ada Granulanya Hampir Tidak Ada Bentuk Inti Biasanya Tidak Teratur Tipe Kromatin Kromatin Kasar Berkelompok Rasio Inti Sitoplasma Sedang Atau Rendah Kalau Sedang Ini Hampir Sama Setara Kalau Rendah Itu Berarti Sitoplasma Luas Dibandingkan Inti Nukleolus Tak terlihat Distribusi Darah 4-8% Sub-sub-sulang Kurang dari 2% Pewarnaan NGG Perbesaran 1000x Keterangan Anak panah Menunjukkan Sebuah Monosid Nomor 1 Promiolusid Nomor 2 Miolusid Netrofil Nomor 3 Metamiolusid Netrofil Nomor 4 Netrofil Batang Nomor 5 Netrofil Segmen Nomor 6 Normoblast Pygnotic 7 Normoblast Polychromatic 8 Normoblast Basofilic 9 Limposid 10 Eosinofil Kita pindah Ke Monosid Dalam Susun tulang Bagian Kedua Lihat yang ditunjuk Panah Kuning Itu adalah Monosid Dalam Sumsum tulang Sementara Teman-temannya Yang lain Sesuai dengan Nomor Yang ditunjuk Adalah Nomor 1 Proeritroblast Nomor 2 Normoblast Basofilic Nomor 3 Normoblast Polychromatic Nomor 4 Normoblast Pygnotic Nomor 5 Metamiolusid Netrofil Nomor 6 Limposid Nomor 7 Myolusid Netrofil Nah ini Monosid Dalam Sumsum tulang Nanti Monosidnya Akan keluar Dari Sumsum tulang Menuju Darah tepi Atau Peredaran Darah Morpologinya Kita bisa Melihat Di monosid Dalam Darah tepi Bagian 1 Atau Ini adalah Monosidnya Nah Lihat teman-teman Morpologinya Seperti ini Monosidnya Yang Dalam Darah tepi Penjelasannya Monosid Khas dengan sitoplasma Biru Lembayung Yang berisi Fakoola Fakoola Kecil Nah itu ada Fakoola Fakoola Kan itu yang Gelembung itu Fakoola Fakoola Kecil Kemudian Gara-gara Fakoola tadi Intinya Seperti Ada bercak-bercak Putih Dan intinya Itu bulat Seperti Ada yang mengatakan Seperti ginjal Ada yang mengatakan Seperti Kacang Ya kan Ada yang mengatakan Seperti Belahan otak Nah itu mirip-mirip Seperti itu Kemudian sitoplasmanya Lumayan luas Ya kan Luas itu Lebar Besar Ya kan Dibandingkan limposid Tadi kan kecil Sitoplasmanya Ini ada Kemudian ada Fakoola Fakoolanya Dan warnanya Biru 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 Apa namanya Biru abu-abu Kan Birunya tidak Biru mantap Yang Biru Awan Awan tadi kan Biru yang cerah Itu Di Limposid Nah ini Teman-teman Mengenai Materi-materi Tadi kita Selesai Mengenai Limpopoesis Dan Monopoesis Semoga Materi yang Saya paparkan ini Bermanfaat Bagi teman-teman Yang ingin Mempelajari Lebih dalam Tentang Limpopoesis Dan Monopoesis Dan sel-sel Dalam Sumsum tulang Serta dalam Dar tepi Nah kalau Dalam dar tepi Kan pasti teman-teman Sudah tahu Sel-selnya Sel-sel maturnya Dalam darah Oke itu saja teman-teman Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Dan jangan lupa Tonton video-video saya Yang lainnya Di flylist Atau di video saya Dari channel ini Oke teman-teman Sampai jumpa Bye 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 selamat menikmati